Sebuah pertanyaan yang menarik sebelum Anda bekerja atau memulai bisnis Anda Apa yang Anda harus ketahui mengenai tempat Anda bekerja? 1. Anda harus mengetahui mengenai visi dan misi perusahaan 2. Pelajari dan pahami ke arah mana perusahaan akan berjalan 3. Anda harus mempelajari budaya perusahaan Setiap perusahaan mempunyai budaya perusahaan yang berbeda 4. Anda harus mempelajari peraturan perusahaan Sehingga sebagai karyawan bisa menjalankan dengan baik Tantangan manusia dalam mengarungi kehidupan saat ini dan saat mendatang tidaklah mudah Dan kita sebagai manusia akan banyak menghadapi tantangan-tantangan baru yang belum pernah kita alami sama sekali Keterdasan intelektual dan kegiatan spiritual sangat penting Digunakan untuk membuatkan masalah-masalah yang baru muncul Jadi kita harus mempunyai perspektif pemikiran yang luas dalam hal ini Ketika saya menulis mengenai bisnis adalah mengenai uang Dan semua orang setuju akan hal itu Tetapi dalam perkembangannya bisnis berbicara mengenai visi, misi, jangka panjang Orang-orang berkualitas, tinggi, inovasi teknologi, strategi bisnis, pasar yang terus tumbuh dan bergerak dengan dinamis Bisnis telah banyak berubah dalam 100 tahun terakhir Para pengusaha sukses banyak yang muncul Komikur Bisnis menciptakan banyak strategi baru Inovasi teknologi telah mengubah dunia dan hidup Anda Lebih dari 100 tahun Sekolah Bisnis Harvard atau dikenal dengan nama Harvard Business School Telah banyak mengubah dunia secara berasis dengan ide-ide bisnis baru Berapa banyak Harvard Business School melahirkan para konggomerat kelas dunia Para pemimpin dunia, konseptor bisnis kelas dunia Karena Harvard Business School ingin mengubah dunia dengan ide-ide baru yang lebih progresif Kita tidak hanya berbicara mengenai berapa jumlah produk yang bisa dijual Dan berapa nilai keuntungan yang didapat Kita berbicara apakah ide-ide kita melebihi nilai uang Artinya kita bisa mengubah dunia Apakah strategi kita ciptakan berlaku secara universal Dunia bisnis adalah berbicara tentang profesionalitas, kejujuran, open society, dan teknologi masa depan Bisnis itu berbicara mengenai kemampuan faktual, nilai-nilai religius, dan juga ide-ide akademis Jika dilihat dari literatur yang ditulis oleh banyak para pemimpin bisnis Dan juga para praktisi bisnis Ide-ide bisnis sederhana harus mulai ditulis tentang apa yang kita ingin mulai jalankan Ketika Anda mencapai kesuksesan Maka kisah Anda bisa menjadi materi akademis untuk dipelajari oleh semua orang Sekolah bisnis bukan hanya sekolah bisnis Sekolah bisnis harus melatih orang sebagai orang-orang yang dididik untuk menjadi profesional Dan selalu akan menjadi bagian dari masyarakat luas Mereka harus memberikan kontribusi besar kepada kemakmuran masyarakat Dan perubahan pola pikir untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik Bisnis adalah sebuah kekuatan luar biasa bagi penajuan masyarakat yang selalu berkembang Di sekolah bisnis kita harus mempelajari bahasa untuk berkomunikasi Ilmu ekonomi untuk mempelajari ekonomi negara Apakah bergerak ke arah yang lebih maju atau ke arah yang lebih mundur Hukum perdagangan bagaimana memahami aturan-aturan hukum dalam berbisnis Inovasi teknologi menyebabkan apakah akan membuat penajuan masyarakat ke arah yang lebih baik Bisnis itu bukan hanya mengenai bagaimana bisnis itu harus dijalankan Tetapi bagaimana seharusnya bisnis berjalan Catatan penting Harvard ingin mengajarkan bahwa manusia yang belajar bisnis di sekolah bisnis Harvard harus menjadi seorang profesional Bukan hanya seorang akademis semata Sekolah bisnis harus mempunyai misi besar untuk mengembangkan open society Ke arah yang lebih maju dan dinamis Masyarakat akan selalu menginginkan perubahan setiap saat Para pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab yang sangat besar kepada masyarakat wakal dan nasional Mengenai bagaimana mengembangkan open society yang bisa memberikan perubahan besar ke arah yang lebih baik Para pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang makmur Dan mempunyai tanggung jawab untuk berjalan ke arah perubahan yang lebih baik Kita tidak hanya berbicara mengenai keuntungan semata Tetapi kita bicara mengenai masyarakat yang bermanfaat Bisnis berbicara pengembangan usaha, keterlibatan masyarakat, dan kemakmuran masyarakat Inilah sekolah bisnis Bagaimana bisnis bisa menyebabkan sebuah masyarakat Bagaimana masyarakat berdalam dinamis dan bagaimana masyarakat mencapai kemakmuran Saya siapkan nyata dari global strategi semestirkan Terima kasih banyak